Hey what's up guys, welcome back to my channel Dan hari ini guys kita bakal Live view lagi Dan seperti biasa bagi kalian yang belum Kasih like di video ini guys Mendingan kalian pencet like sekarang juga ya Pencet like, berikan love and support Kalian buat gue Dan bagi kalian yang belum subscribe atau berlangganan Gratis kalian jangan lupa ya Subscribe, gratis, gampang Tinggal klik doang ya guys ya Ini dia guys barangnya Yes Jadi gue perkenalkan ke kalian Ini adalah Mainan Nendoroid Nendoroid dari Good Smile Company Ini Ori ya guys Mantap, ini figure yang Deformed, humanoid Tapi deformed guys, jadi kayak badannya Boncil abis itu kepala nya chibi gitu ya guys Kalau misalnya di komunitas Nendoroid Mereka memanggil mainan ini sebagai tuyul Jadi kalau misalnya ada orang yang koleksi Nendoroid tuh dibilangnya kolektor tuyul Karena emang bentuknya tuh lucu Kayak chibi-chibi tuyul gitu Pendek Abis itu ya Iyuh imut banget Sumpah gue Bener-bener Ya by the way guys Gue dapet kondisi yang rada Nggak bagus ya guys ya Tuh Boxnya rada rusak Emang ini gara-gara bad shipping sih guys Dan gue bakal kasih sedikit background Dari karakter si Megumin ini Jadi si Megumin ini adalah Karakter di anime Konosuba Konosuba rashi Sekai ni Shufukuwo Ya gitu loh pokoknya ya Pokoknya ya Konosuba lah Pokoknya anime bagus banget guys Menurut gue Dan dia itu penyihir yang cuma bisa satu jurus doang Yaitu Sihir peledak Exemplation Jebong Ya gitu lah pokoknya Oke kita bakal liat di boxnya guys Ini ada Meguminnya Ini nomor 725 ya guys Jadi sekarang Nendoroid udah ada lebih dari seribu tipe Ya soalnya kan ada yang nomor 500 500A 500B gitu guys Jadi ada versi-versinya gitu Dan untungnya si Megumin ini cuma ada satu versi Nggak ada ABC-nya Oke guys Jadi hal pertama yang kita dapetkan disini Tentu aja guys Nendoroid Dari si Megumin Ini dia Megumin ya guys Ya lucu banget Dan dia boncal banget sumpah guys Jadi dia tuh ukurannya cuma Sekitar 8-9 cm Tergolong kecil Tapi harganya fantastis ya guys Di belakangnya itu rambutnya Rambut pendek ya Dan ini rambutnya panjang gitu ya Gue udah bingung sih guys Kalau buat ngomongin detail figure tuh Ya kayak gimana Soalnya gue emang belum pernah nge-review figure Dan ini kakinya diperban ya guys Sesuai dengan di anime pokoknya Ini beltnya bisa gerak-gerak Tadi gue kira ban pinggangnya bakal dimold Langsung ke baju ya loh guys Tapi ini enggak loh Tuh Bisa goyang-goyang gitu gerak-gerak Dan itu mendapatkan efek realistis sih guys Menurut gue ya Jadi bisa miring Bisa kagak ya Oh ya by the way nendoroid itu bisa dipasang copot kayak lego guys Tapi jangan terlalu sering Soalnya ya Sayang Kakinya yang satu lagi itu memakai kaos kaki Dan ini sepatunya Ya sepatunya Dan di bawahnya Ups Enggak boleh liat Enggak boleh liat Gue berasa kayak orang bejat gak sih guys Kalau misalnya gue ngasih liat Bagian bawah Dari si Figure ini Tapi yaudah gue bakal ngasih liat By the way Dia pake celana dalem itu hitam Sesuai yang di animenya Ya maafin gue ya megumin ya Jangan nangis Dan seperti yang gue bilang Nendoroid itu seperti lego guys Bisa dipasang Capot pasang Nih tuh Bisa dilepas Hairpiece nya Kepalanya juga bisa dilepas Sampai pelan-pelan Oke Ini dia Tuh Oke lego guys Oke sebentar gue bakal kasih liat ke kalian Tuh Tangannya bisa dilepas Kakinya juga bisa dilepas Tapi gak bakal gue lepas sayang Tuh Bisa dilepas Capot pasang ya Ini ya ban pingangnya Jadi yang bagus dari Nendoroid ini adalah Kalian bisa ngekustom sendiri guys Kalian bisa capot pasang Untuk kayak lego Kalian bisa Capot pasang mukanya Tuh Ini mukanya By the way guys Kalian mendapatkan Dua Muka lagi Jadi dapet tiga muka ya Ini muka yang Muka senyum B aja Ini muka Dia lagi malu guys Soalnya kolornya Di solong sama si Kazuma ya Emang parah Emang tuh orang ya Dan ini Muka Dimana dia Lagi Ngeluncurin jurusnya Lagi Explosion Dan dia pun jadi kayak gini Jadi kayak Ya sengah gitu lah Petak kilang gitu lah Gue keselan Gimana lucu Dia ngaselin tapi lucu gitu loh Kayak Aduh Gila Gue gemes banget Sumpah sama Megumin Selain dari figure ya Dan kedua mukanya Kita dapet Aksesoris yang lain Kita dapet Tentu aja Topinya dia ya guys ya Saya Megumin Gak bakal pernah lengkap Tanpa topinya dia Ini topinya Jadi bisa dipakein Ke kepala gitu Lucu banget nih Bisa langsung nempel Ini sebenernya gak ada Kayak kaitannya gitu Cuma kayak kemult doang Ya lucu banget tuh Akhirnya Megumin bisa lengkap ya Dengan topinya Selain topinya Kita juga dapet Jubah si Megumin Jadi kita masukin aja Jubahnya ke badannya Jadi langsung kayak nempel gitu Sep Oke Jadi Ops Sorry Ini dia Yeay Megumin dengan jubahnya Ya semakin lengkap guys Megumin semakin lengkap Ops Emang agak susah sih guys ya Oke Megumin udah dapet Jubah sama topi Megumin sekarang perlu apa guys Tebak Ya Tongkatnya Siap Ini dia tongkatnya Megumin Ya Jadi ini ada bolanya gitu guys Bola permatanya gitu Di tongkatnya kan Kalau misalnya Si Megumin mau meluncurkan serangannya Bola ini Bola permatanya bisa diganti sama bola permatanya yang nyala guys nih Tuh Jadi bisa diganti Bisa dicabut Ntar Cabutnya agak susah Musuh tangan kanan gue Dan kita pasang ini yang pink Susah banget Oke Seperti itu Ya Jadi di bola yang pink ini Di tengah-tengahnya itu Di dalamnya ada kayak Bintang gitu ya Jadi kayak bisa kerencing-kerencing gitu Kalau yang dia merah kan gak ada tuh Kopong Kita juga dapet Eyepatch-nya si Megumin Nah itu dia Berantuk matanya ini guys Tuh ini bisa dipasangin ntar ke rambutnya Dan ini kita juga dapet Ini Kayak efek cahaya laser gitu lah guys ya Kalau misalnya dia mau meluncurin serangan Matanya kayak bersinar gitu lah pokoknya ya Kayak Kita juga dapet pecahan-pecahan tangan yang lain guys ya Jadi si Megumin punya Kayak ini Tangan yang Rapet ke pinggang Kita juga dapet ini guys Lingkaran api Jadi ini kayak efek gitu ya guys ya Efek buat pasti pajang Biar lebih realistik gitu lah Dia lagi ngeluncurin serangan Jadi ini Efek dari apinya Bisa kita pasang ke stand yang disediakan Mantap Oh iya guys By the way Buat kalian yang gak tau Dan pastinya kalian belum tau guys ya Makanya sekarang gue kasih tau Figurin Android itu gak bisa berdiri sendiri Karena dia palanya berat Tuh Kalau gue diemin tuh jatuh Jatuh ya Gak bisa Jadi Kita dikasih stand Kita dikasih yang namanya stand ini guys Stand kotak gini Ini jadi khusus buat Android Kita pasang gitu Abisnya nanti figurnya kita Berdiriin Di belakang setiap figur Android Pokoknya yang seri 200an ke atas Itu ada bolongan gitu guys Jadi dia dirinya bisa lebih enak Dan aman Boleh pajang Seperti ini Nah Tuh Jadi dia bakal diri Dan dia gak bakal jatuh Tenang aja guys ya Santai Aman Gak bakal lecet figur anda ya By the way Di belakang jubahnya ini ada lubang juga guys Jadi kita bisa pajang dia Dengan Memakai jubah ya guys ya Jadi jangan khawatir tuh Jadi tinggal disambungin doang Ada lubang Nah seperti ini guys ya Dan yeay ini dia Megumin Kita gak kasih tongkatnya Oh yeah Jadi ini dia si Megumin ketika Dia memakai tutup matanya Dan ini efek dari Matanya yang pokoknya Waktu dia lagi pengen Luarin jurusnya Ya keluar Ya merah-merah gitu Efek lah ya pokoknya ya Ya sebutnya efek Jadi dia sambunginnya Ke rambut depannya guys Nih Seperti ini Ya guys ini dia Pose pertama Dia lagi megang tongkatnya Mungkin ini waktu si Megumin Pertama kali ketemu sama si Kazuma Dan Aqua Dia pake penutup matanya Sama dia kayak Nama gue adalah Megumin Penyihir terhebat Ya spellcaster terhebat Apa-apa gitu Gue lupa ya Gue udah lama banget Nonton Konosuba soalnya Kita ganti ke pose kedua Dimana dia lagi meluncurkan serangan Jurusnya Ya dia lagi tangannya Sedang Wah gitu Dia abis ngucapin mantra-mantranya itu Dan Tongkatnya nyala Lalu dia bakal Ngeluarin Kayak Lingkaran magic Seperti ini guys Kalau di anime ya Jadi Ya gitu lah Dia ngeluncurin serangan Dan Boom Meledak Apapun yang dia pengen ledakin Pasti hancur Soalnya daya hancurnya Kuat banget guys Dari sihirnya dia Ini mantep banget guys Kalau buat majang ya guys Soalnya gue majangnya Di pose yang ini guys Gue suka banget pose ini Dan ini efek apinya ngebantu banget Good Smile Company Emang bener-bener Ngutamain Kepuasan dari pelanggan mereka Setelah Megumi meluncurkan jurusnya Tentu aja Megumi bakal pingsan Gak pingsan juga sih guys Tapi bakal lemes Dan dia gak bakal Bisa bergerak Jadi ya ini Pose nya dimana dia Ya tersungkur di tanah Gak bisa gerak sama sekali Dan harus diganteng sama Kazuma Kemana-mana Jadi bener-bener lucu banget Lucu banget Saya sumpah Aduh Kasian banget sih Ini bocah tuh Dan ini adalah pose yang terakhir Dan menurut gue Yang lucu sih guys ya Ini adalah pose dimana Si Megumi lagi minta Calang dalamnya kembali Dari si Kazuma Soalnya si Kazuma Pake jurus steel Seperti yang gue bilang tadi Dia pake jurus steel Dan nyolong kolornya Si Megumi Jadi si Megumi Kayak malu-malu gitu Abis itu dengan Memohon-mohon Meminta calang dalamnya Agar dikembalikan Sumpah ini lucu banget sih Kalau dipacang gini juga Lucu banget Tadah Kasian Ya anak Ya guys Oke itu aja dari review Neneroid Negumin ini Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Videonya ya guys ya Komen di bawah Kira-kira Apakah kalian pengen beli Apa gimana Dan menurut kalian Pendapat kalian Tentang figurnya itu Kayak gimana guys Apakah dia lucu Atau kurang bagus Apakah gimana Kalian mendingan Ya komen di bawah Share video ini ke temen-temen kalian Biar mereka pernah nonton juga ya guys ya Jangan lupa subscribe ke channel gue Atau berlangganan gratis guys Karena dengan berlangganan gratis Kalian gak bakal ketinggalan Kalau misalnya gue upload video baru Kedepannya Oke Mantap Dan itu aja guys Have a good day And stay awesome Bye-bye Sub indo by broth3rmax